Intro Jengs, Anjong Welcome back to RL23T Yeay, kita kembali lagi Di video kali ini Saya akan membahas tentang Satu produk yang Sangat menarik Yaitu MIVA K3 Xiaomi TWS Bluetooth Speaker Stereo MI Mini TV Sombar Nah ini dia Paketnya udah ada Dan saya beli ini di Tokopedia Untuk nama tokonya Nama tokonya Urban Geeks Dan saya mengirim Paket ini dengan Saya kirim dari Cicepat Tipe regular Package Terus ongkirnya Dikirim dari mana ya ini Aduh Lupa guys Ongkirnya Rp79.000 Dari tokonya Kemenado Guys Terus Saya dapat Promo dari Tokopedia Dan dapat potongan Rp40.000 Jadi total yang saya bayar Adalah Rp358.000 Untuk Satu unit Speaker Soundbar ini ya Oke kita buka Oke kita buka dulu ini Saya akan membahas Packagingnya juga Seperti biasa Untuk Packagingnya ini Di Bungkus dengan Sangat rapi Dengan Bubble wrap Berwarna hitam Kalian bisa Lihat sendiri Seperti ada di video Dan saya langsung Keluarkan unitnya Ini Unitnya Ini Bubble wrapnya Seperti ini ya Oke Kita singkirin dulu Bubble wrapnya Dan ini dia Produknya guys Dusnya keren Warna hitam Kuning Dan Untuk Kondisi Dari Kemasannya Ini Sudah Seperti ini Bagian pinggirnya Penyok-penyok Jadi Untuk Packaging Yang tadi Mesti belum Mampu Melindungi Packaging Dari Produknya Disini juga Ada Sobek Sedikit Sobek Kalian bisa Lihat sendiri Seperti di gambar Tuh Agak Tumpek-tumpek Gitu Dusnya Oke Kita langsung Akan bahas Mulai dari Depan Untuk Di bagian Depan Ada tulisan Miva Dan Ada gambar Sombarnya Sombarnya Ini Teksturnya Timbul Gambar Sombarnya Terus Mengkilat-mengkilat Seperti itu Terasa premium Juga Ini Ini Juga Ada tulisan Cut Tiga Somba Jadi Ini Packing-nya Keren Keren Gue suka Lihatnya Guys Untuk Bagian Belakangnya Juga Sama Gambarnya Kiri Kanan Hitam Polos Kita Akan Lihat Bagian Bawahnya Bagian Kiri Di bagian Bawah Kiri Miva Dan ketiga Sombar Untuk Di bagian Kanannya Ini Ada Beberapa Keterangan Disini Kita Zoom Dulu Berbesar Sedikit Oke Disini Ada Tertulis 10 Watt Ini 10 Watt Apa Tulis 10 Watt Terus Ada 45 Millimeter Speaker Terus Ada LCD Screen Alarm Clock Bluetooth 5.0 USB Micro SD And Aux Oke Untuk Bagian Atas Ada Ada Tulisan Tulisan Di bagian Kiri Miva K3 Soundbar Untuk Bagian Atas Kanan Disini Sudah Tulisannya Miva Bluetooth Soundbar Model K3 Warna Black Hitam Terus Disini Tertulis Made in China Bagian Bagian Kanannya Tertulis Tertulis Stereo Sound LCD Screen Display Bluetooth 5.0 Alarm Clock Function Hands Free Calls Built in Large Capacity Battery Four Different Ways Of Music Play Di bagian Sebelah Kanannya Lagi Ada Barcode Miva Just Enjoy Oke Kita Langsung Buka Aja Untuk Dibuka Kita Dorong Dari Sisi Kanan Atau Sisi Kiri Terserah Kalian Terus Ini Dus Oke Guys Jadi Bisa Kalian Lihat Untuk Bagian Dalam Dus Yang Bagian Warna Hitam Ini Tembus Penyuk Penyuk Kalian Bisa Lihat Tapi Ini Tidak Terlalu Parah Semoga Saja Di Dalam Tidak Berpengaruh Untuk Benturan Benturannya Disini Masih Segel Kalian Bisa Lihat Dan Kita Akan Membuka Segel Ini Teng Teng Oke Guys Kita Akan Buka Dulu Segel Pake Cutter Hijau Oke Jadi Kita Langsung Buka Aja Paket nya Wow Jadi Paketnya Seperti Ini Di Paling Atas Ada Busa Yang Tipis Busa Hitam Yang Tipis Oke Next Kita Dapat User Manual User Manual Ada Tulisan Mandarin Disini Bahasa Mandarin Ada Tulisan Mifa K3 Oke Table Of Content Jadi Ini Ada Bahasa Inggris Dan Bahasa Mandarin Ini Ini Harus Dibaca Ya Jangan Asal Asalan Terus Kita Lihat Lagi Disini Ada Kabel AUX Dan Kabel Cask Terdapat Kabel AUX 3,5 Dan Yang Ini Kabel Charge Yang Masih Micro USB Belum Type Si Oke Kita Taruh Bulu Dan Ini Adalah Soundbar Mifa K3 Terus Seperti Ini Jadi Ini Enggak Ada Kayak Tempatnya Biar Enggak Terbentur Bentur Atau Seperti Apa Tidak Terbentur Langsung Oke Disini Juga Masih Rapih Dengan Tempel Yang Terlihat Belum Pernah Dibuka Langsung Buka Aja Terusnya Tidak Merusak Apakah Bisa Sepertinya Tidak Bisa Oh Kita Pakain Tidak 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 Oke Wah Ini Adalah Sandbar Mifakatia jadi yang paling mencolok ya setelah saya buka itu ini ya guys kok baret-baret ada baret-baret gitu guys gak mulus loh oke guys setelah saya cek buat kalian yang sering ngeluh ini kenapa layarnya baret-baret terus buat kalian juga yang kasih respon ke penjual saya dapat yang baret itu bisa di kletek disini guys jadi ini ada semacam anti-gores anti-gores kalian bisa mencabut anti-goresnya dan baret-baretnya akan hilang yang gak es tuh beda kan tuh oke jadi itu bukan layarnya yang baret tapi ternyata ini ada anti-gores yang tipis banget jadi kayak kalau tadi juga saya gak coba kletek-kletek itu gak kelihatan ada anti-gores oke kita langsung bahas saja mulai dari depan nih saya ambil yang warna hitam disini juga terlihat ada speakernya di dalam sini bentuknya seperti ini yang bulat juga bagian sini LCD screen bagian atas ada 6 tombol yang pertama tombol power kedua tombol mode ketiga tombol pause play keempat tombol volume up kelima tombol volume down dan yang terakhir adalah tombol jam atau alarm kita lihat bagian belakang bagian belakangnya 4 USB terus ada untuk SD card juga AUX dan micro USB 5V disini juga ada tulisan bluetooth soundbar model K3 input DC 5V 1A bagian bawahnya juga ada seperti karet gitu guys untuk anti-slit nya sumbitan yang lain bunyi nya gitu guys jadi ini langsung ada jam nya juga ada tanda bluetooth nya juga disini oke guys jadi sampai disini dulu video unboxing Miva K3 soundbar ini nanti untuk video review nya kita akan bahas di video selanjutnya jadi jangan lupa kalian like share comment and subscribe see you at the next video annyeong selamat